Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Fikri dalam Rivalry Halo guys bagaimana kabar kalian semoga selalu baik baik saja semoga selalu terjamin oleh Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala yang berbahaya dan kesusahan amin oke guys kita kembali ke Rivalry kali ini ada situtnya menarik kemarin tanggal 22 malam itu telah diresmikan yaitu stadium baru atau home base baru dari Johor Darutajim sebuah stadium bertaraf internasional mungkin yang terbaik di ASEAN mungkin guys dan salah satu yang terbaik di Asia stadium dengan kapasitas 40-45 ribu penonton atau seat dan menelan biaya hampir sekitar 200 juta ringgit dan sedia dibangunkan atau diperletakan batu pertama itu di sekitar 2016 sempat delay akhirnya dan pembalik di lanjutkan pada Juli 2018 dan akhirnya sekarang 22 Februari rasgal diresmikan dan oke guys sini saya ada sebuah video yang dikirim dari teman-teman di Instagram dan oke kita langsung lihat sama-sama guys oke kita mulai satu, dua, tiga mulai dengar lafaz bismillahirrohmanirrohim ini sultannya ya sultan Johornya ya bapaknya dari Tunku TMG oke luis Wow Atap ini efek 3 dimensinya ini Gila bener Niat sih banyak Ini niat banget ini Itu gak roboh Gila bener Gila ini baru sih guys Aku baru lihat seperti ini Pembukaan sebuah stadium seperti ini Gila gila Ini theatrical banget ini guys Seperti pembukaan Asian Games Atau apa ini Bisa dilihatin dari bawah ya Dari atasnya gak kelihatan juga Gila Memain cahayanya Dubinasi biru Merah Putih ya Tiga warna dasar dari JDT Jad ini masing-masing harimau memiliki warna sendiri tadi biru Merah Gila guys Ini LED nya berapa ini guys Gila 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 Luaskan kuasamu Luaskan kuasamu Cantik ke atas semua Cantik ke atas semua Oh bersatu ya Tiga elemen tadi tuh Harimau yang tiga itu bersatu di akhirnya Sultan Ibrahim stadium Sultan Ibrahim itu siapa ya guys ya Sultan terdahulu mungkin ya Dari Johor ya Gila guys Ini penduduk Johor semua yang datang Uf Sampai jumpa di video selanjutnya. bentar guys saya kepikiran ini pasti disiap persiapkannya sudah bertahun-tahun guys ya kalau yang seperti ini sebab kalau di Indonesia itu kan misalkan kemarin itu yang opening ceremony Asian Games itu bertahun-tahun guys ditampilkan di persiapannya tapi saya nggak tahu nih kalau misalkan seperti ini karena kalau di Asian Games itu kan ada performance ya dari berbagai tarian-tarian mungkin yang membuat lama persiapannya tapi ini sepertinya seperti pembukaan tarap-tarap seperti itu guys kayak sukan-sukan setipe sekelas Asia gitu terus olimpiade seperti itu guys ini udah pasti pemakan biaya yang sangat mahal sekali ini Oke kita lanjut guys anjir itu sinkron antara kembang api sama ininya cahayanya dan benar-benar gila-benar gua rinding ini guys pasti saya bayangkan kalau kalian ada di sana itu seperti apa bisa melongo kalian guys warna-warni juga gitunya megah ini guys ini yang tadi ini cuplikan tadi ya ini harimau yang merah ya turun ke bawah ini yang putih biru ya ini biru ya ada delay tapi nih sehingga tahu ya pencahayaannya itu dari kameranya efek ini dari kameranya atau semua orang di dalam itu bisa melihat juga gitu sepertinya sih dari kameranya ini guys sepertinya dari kameranya bermain kamera ini ya jadi tracking gitu oke 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 ini teknologi yang kita lihat di aja yang kemarin guys seperti ini juga sepertinya hanya di efek visual dari kameranya aja orang di dalam stadium stadium itu kayaknya nggak lihat guys enggak itu cuma tadi kita lihat dari atas itu ada delaynya ada delaynya itu agak sulit kalau untuk misalkan memang live seperti itu oke kita lihat bosnia oke ini yang menarik guys bagaimana cara apa ya eh sebuah tim itu besar karena supporter guys yang saya menang ini sangat menarik sekali karena kita lihat di opening ceremony ini bagian dari supporter jdt diberi ruang beri tempat diberi waktu untuk mengapresiasi jadi ini istilahnya sebuah penghargaan kepada sebuah supporter agar ikut andil dalam pembangunan club ini guys ini sangat menarik sekali ini sangat menurut saya sangat respect lah saya kepada pihak jdt yang menyediakan waktu dan tempatnya untuk para supporter yang berperan atau memberikan sesuatu dalam pembukaan seluruh oke ini nyala ya ini kayaknya dia ngatur juga ini kenapa nggak bisa biru semua oh mungkin ketika disorot cahaya biru dia biru semua sorot cahaya tertentu dia merah semua kayaknya gitu ya guys ini sebuah tadi eh nyala sendiri dia oke oke nah di atas dia nggak ada dia hologram apa 3d ininya logo dari jd-nya hanya ada di kamera depan tadi ini kayaknya permainan visual dari kameranya aja tapi bagus guys ini sangat bagus sekali ini sekelas opening ceremony asian games atau olimpiade ini kayak gini-gini guys ganteng ganti nggak nyala dia belum disorot semel ini dia tmg 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 Oke Ini tim yang lain Ini belum guys Tapi ini belum launching ya guys Ini belum launching timnya Ini hanya opening ceremony Stadionnya aja Launching timnya mungkin belum Ini belakang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak ada alasan untuk Johor Memenangkan kembali Liga Malaysia Semua gelar bisa aja diambil Apalagi terlebih sekarang Semua pemain terbaik Malaysia ada di Johor Terakhir Matthew Davis Akhirnya membelot Memberikan sebuah keputusan yang sangat Menurut saya sangat sedikit Kontroversi mungkin ya Karena satu minggu lagi Liga akan bergulir tapi dia malah meninggalkan Pahang ya kalau gak salah Dan ini menjadi sebuah keputusan yang Sempat apa ya Entah bagaimana menyikuti supporter pahang menyikapinya Menurut saya mungkin Sporter di Malaysia lebih dewasa lah ya Kalau di Indonesia itu udah dicapang hianat guys Kalau misalkan ada beberapa pemain yang Dia malah Pindah dari satu klub Ke klub rival Jadi pindah ke klub rivalnya Dan itu dicapang hianat guys Tapi sebenarnya harus kita ketahui Bagi sini adalah pemain itu harus profesional guys Tidak dia harus Ya mungkin Ada beberapa pemain yang memang idealis Dalam memilih klub Dia karena dia mungkin memiliki Historical tersendiri Dalam klub itu Memiliki Sejarah Atau memiliki Apa ya Memiliki Ya memiliki Ikatan batin tertentu mungkin Tapi kalau Secara keseluruhan Pemain itu memiliki profesional Ya inilah ditunjukkan Sesuatu yang memang ditunjukkan oleh pemain profesional Seperti main Davis gitu Dan Ini menjadi kepentingan juga bagi JDT ya Yang sudah Yang juga Dia mewakili negara Malaysia gitu Di Asia Di Champions League Asia Di AFC Champions League Dan ini juga menjadi Ya ini kepentingan negara gitu guys Ini kita melihat ada secara luas lah Secara Global lah gitu Opening-opening seperti ini Hanya bisa kita lihat Ketika opening Opening ceremony Dari Asian Games Single Olympiade gitu guys Jadi membayangkan sih Kalau ini berapa biaya yang dikeluarkan Tapi ini bagus sih guys Ini bagus Ini sesuatu yang unik Sesuatu yang baru Yang saya bisa lihat Di opening ceremony Sebuah club setara ASEAN Atau Asia Mungkin Gak tau juga kalau Asia Mungkin ini Salah satu yang terbaik deh Selamat datang di JDT Oke guys Saya jumpa di sini Saya jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh